Pusat Kuliner Bandung Ada yang bilang, pusat kuliner Bandung itu salah satunya adalah di Lembang. Di wilayah dataran tinggi ini, kita dapat menemukan berbagai tempat makan, mulai dari makanan tradisional rumahan sampai makanan modern yang fancy ada di sini. Selain itu, tempat makannya pun beragam. Tapi selain dikenal sebagai pusat kuliner, Lembang punya sederet tempat wisata malam yang menarik. Lembang yang berada di ketinggian memberi keuntungan tersendiri pada berupa pemandangan malam yang cantik. Dari Lembang, kita bisa melihat rupa kota Bandung dan sekitarnya yang dihiasi oleh kelap-kelip lampu. Titik-titik cahaya lampu dari kejauhan ini membentuk pemandangan yang indah. 1. Bukit Bintang Bukit Bintang menjadi salah satu spot populer wisata malam di Bandung. Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, Bukit Bintang banyak berbenah dan mendandani wilayahnya dengan rupa-rupa dekorasi. Wilayah ini punya pemandangan malam hari yang romantis. Pengunjung dapat melihat indahnya kota Bandung yang dihiasi lampu-lampu. Dari sini, hamparan pemandangan tersebut seperti kelap-kelip bintang. Untuk melengkapi tempat wisatanya, di sekitar sini sudah banyak warung makan dan saung-dawung untuk menikmati pemandangan Lembang malam hari. Sambil menikmati pemandangan, pengunjung bisa memesan makanan dan minuman yang tersedia di sini. Pastikan mengenakan pakaian yang tebal dan alas kaki yang tepat. 2. Gunung Tangkuban Perahu Sebagai objek wisata populer, semua orang pasti mengenal keberadaan gunung ini. Jika ditanya tempat mana saja yang terkenal dengan wisata malam harinya, Gunung Tangkuban Perahu tidak boleh dilewatkan. Pasalnya wisata alam ini juga menyuguhkan pesona kecantikan Lembang malam hari. Dari sini kita akan disajikan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Di sekitar Gunung Tangkuban Perahu terdapat warung-warung yang menyajikan berbagai santapan untuk teman nongkrong. Jadi, tidak perlu khawatir kelaparan. 3. Puncak Ciumbu Lewit Punculut kini semakin dikenal sebagai pusatnya kuliner di Lembang. Dari mulai daerah Cidadap, kita sudah bisa melihat deretan warung makan dan resto yang menyajikan berbagai makanan. Untuk kamu yang tengah mencari spot wisata malam, Punculut juga termasuk tempat yang strategis. Di warung-warung makan ini, kita bisa melihat pemandangan Bandung malam hari yang syahdu. Sambil ngopi, pengunjung dapat bersantai dan menikmati waktu bersama orang terkasih di tempat ini. Karena Punculut termasuk daerah berhawa sejuk, pastikan memakai jaket tebal dan alas kaki yang menutup kulit. Semakin larut, udara akan terasa semakin menggigit. 4. Tahura Giri Jaya Lembang Siang hari, Tahura adalah objek wisata alam yang menawarkan pengalaman trekking yang nyaman. Selain itu, di dalam tempat ini terdapat situs sejarah yang penting bagi Bandung dan Indonesia. Namun, jika pengunjung datang malam hari, Tahura akan menampilkan wajahnya yang lain. Tahura ketika malam adalah tempat yang nyaman untuk bertafakur sekaligus bersantai yang menarik. Dari kompleks objek wisata yang termasuk ke dalam wilayah Lembang, kita bisa melihat pemandangan kota Bandung yang cantik. Selain itu, udara Tahura malam hari terasa lebih sejuk. Tahura punya program khusus malam hari, yakni Glow in the Dark. Wisata hutan menyala ini menawarkan pengalaman jelajah hutan malam hari, sambil menikmati lampu-lampu berwarna-warni yang dipasang pada pohon-pohon di sekitar hutan. 5. Sapuli di Lembang Resort yang terletak di Lembang ini termasuk tempat wisata malam hari yang nyaman. Di sini terdapat saung-saung bergaya tradisional yang menjadi ciri khas Sapuli di resort. Ada beberapa alasan mengapa tempat ini wajib kamu kunjungi ketika ingin bersantai malam hari. Dua di antaranya adalah karena udara di sini sejuk. Ada situ dan sawah buatan yang membuat suasana nyaman. Kombinasi saung kayu dan sawah serta situ buatan menjadikan suasana terasa seperti di kampung halaman. Selain itu, pemandangan di sekitar resort ini pun cantik sekali. Ini seperti di Bandung Tempo dulu yang nyaman, tenang dan dingin. 6. Kebun Begonia Lembang Taman Bunga Begonia menawarkan satu pengalaman berwisata malam hari yang nyaman. Suasana malam hari di kebun ini menjadi lebih indah ketika dihiasi lampu-lampu taman yang ditatar api. Kemolekan bunga celosia, geranium, salvia, impatiens, melampodium, dan lain-lain semakin terlihat jelas di malam yang gelap. Jika kita melemparkan pandangan ke arah lain, indera penglihatan kita akan dimanjakan dengan pemandangan kota Bandung yang redup tapi indah. Luangkan waktumu untuk merasai nikmatnya bersantai malam hari di Taman Bunga Begonia. Lalu, pilih sudut-sudut taman yang menurutmu nyaman. Ada kafe dan area taman yang tersedia untuk pengunjung di sini. 7. Kampung Daun Jika kamu mencari tempat untuk makan malam sembari ditemani dengan pemandangan malam hari yang tenang dan damai, kampung daun punya tempat yang nyaman untukmu. Di objek wisata ini, pengunjung akan disuguhi suasana nyamanan romantis yang akan membuatmu rileks. Menu-menu di kampung daun pun lezat. Ada berbagai makanan, mulai dari makanan utama, minuman, kue dan cemilan khas Jawa Barat lainnya yang siap menemani momen bersantai malam hari. Selain itu, makanan ala barat disediakan untuk melengkapi menu makan pengunjung yang ingin mencicipi menu lainnya. Di kampung daun, ada pulau pusat oleh-oleh yang menyediakan berbagai kue-kue lezat populer Bandung seperti Bandung Makuta dan Bandung Kunafe, kelas cemilan lainnya yang tidak kalah lezat. 8. The Peak Resort Dining The Peak Resort Dining punya tempat yang tidak kalah nyaman bagi pengunjung yang ingin berwisata malam hari. Tempat ini sedikit lebih private karena berada di kawasan khusus. Untuk kamu yang berniat mengajak orang tersayang ke tempat romantis untuk makan malam, masukkan The Peak Resort Dining dalam daftar opsi tempat yang akan kamu kunjungi. Tempat ini mempunyai dinding kaca yang membuat pengunjung dapat melihat pemandangan keluar. Jika kita mengedarkan pemandangan keluar sana, kita dapat melihat langit dan pemandangan kota malam hari yang berbeda dari pemandangan yang biasa kita lihat. Kamu dapat menikmati momen bersantai di tempat ini tanpa khawatir kedinginan. Pasalnya ini adalah tempat tertutup yang pastinya akan melindungi tubuh dari hembusan angin malam yang dingin. 9. Didi Ulen Beberapa tahun terakhir ini Didi Ulen menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi. Tidak hanya oleh turis yang berasal dari Bandung, banyak pula turis dari luar kota Bandung yang sengaja datang untuk mengunjungi Didi Ulen. Jika siang hari Didi Ulen jadi tempat untuk bersantai dari lelahnya berkeliling objek wisata ini, di malam hari, tempat ini jadi tempat wisata malam hari yang wajib dikunjungi jika kamu berkunjung ke Lembang. Didi Ulen malam hari adalah tempat yang cantik dan nyaman. Gaya interior dan eksterior tempat ini punya desain yang unik. Pemandangan malam hari di sekitarnya pun tidak kalah cantik. Dari sini kita pasti akan menyadari bahwa Bandung Barat punya pesona yang tidak bisa dilihat di siang hari. 10. Grafica Cicole Daya tarik Grafica Cicole tidak hanya dari wahana outbound yang memacu adrenalin. Tapi sebetulnya, tempat wisata ini menyimpan banyak sekali objek menarik, seperti hotel yang nyaman, restoran yang menyajikan makanan yang lezat dan camping ground yang menyenangkan. Namun, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Tempat ini menyimpan kenyamanan tersendiri jika didatangi malam hari. Dari tempat ini, kita dapat melihat kemolekan bumi parahyangan yang langka. Grafica Cicole Lembang jadi tempat wajib wisata malam yang harus kamu jajal. Itulah 10 rekomendasi tempat wisata malam di Lembang. Tempat-tempat ini ibarat punya dua rupa. Siang hari jadi tempat wisata biasa. Malam hari berubah menjadi tempat bersantai yang bisa menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Bandung tidak pernah kehabisan objek wisata baik yang bisa dinikmati siang hari dan malam hari. Seperti tempat-tempat yang disebutkan tadi. Jadi, siapkan waktu luang dan tentukan siapa yang akan kamu ajak ke tempat-tempat tersebut untuk menikmati waktu bersama di tempat indah ini. Terima kasih telah menonton!